hai oke di sini sudah ada tenda kita wi-fi extender nah disini kita akan mencoba mengkoneksi mengajinkannya setelah kemarin kita unboxing ya oke jadi ini adalah untuk mencari VPS ya di sini ada tombol reset di atas ada nama wi-fi nama extender nya ya SSID nya tenda a2e370 nah dan untuk mengaksesnya kita masuk ke ri tenda ri re.tenda.cn nah disitu kita bisa mengkoneksikan dari browser ya Hai Oke jadi sebelumnya sebelum kita aplikasikan dia jadi saya mau beritahu teman-teman bahwa asalnya saat kita ingin memakai tenda ini kita terlebih dahulu kita ukur dulu dengan speed test kita dimana posisi sinyal yang tidak terlalu jauh dari router kita ya jangan sampai dia terlalu lemah juga namun tidak terlalu dekat juga dari router kita jadi di pertengahan ya kita lihat posisinya mana nah disitulah ini kita pasang lalu dia akan mendapat sinyal yang baik dia akan mengeluarkan sinyal yang baik juga ya dan dia menguatkan mengirimkan ke daerah-daerah yang tadinya lemah akan lebih kuat ya setelah pakai ini jadi pilih lokasinya dimana nah setelah itu colokkan disitu lalu kita baru kita setting dia kita hubungkan ke wifi nya karena bila kita menyetingnya terlebih dahulu baru nanti kita pindahkan saat kita mencabut dari colokan dia akan kembali minta setting kembali di tempat yang baru Hai jadi Hai eh langsung saja dimana kita akan pakai dia kita colokkan disitu langsung kita setting kita koneksikan dengan wifi yang akan kita extend kan oke Hai nah Hai langsung saja ya kita aplikasikan Hai nah ini adalah titik a pusat eh lokasi di rumah saya ya jadi ini adalah pertengahan termasuk pertengahan dan disini juga Hai Wifi nya berada posisi pertengahan ya tidak terlalu kuat dari Wifi Hai dan ji dan juga tidak terlalu lemah ya jadi ini pertengahan jadi ini menurut saya adalah tempat yang paling tepat ya kita masangkannya jadi sinyal yang masuk ke sini Hai juga akan Hai baik jadi akan dikeluarkan juga dengan yang lebih baik nah ini merah nah kalau tadi dia merah enggak berkedip itu dia masih proses ya masih Hai belum bisa dipergunakan namun kalau sudah begini begini sudah berkedip dia sudah bisa kita proses ya nah dan untuk posisi antenanya juga selalu posisinya ke atas ya itu menurut panduan dari produknya seperti itu karena itu katanya posisi yang paling baik untuk memancarkan sinyalnya Hai jadi disini juga Ayo kita Ayo kita sambungkan dulu ya matikan akses internet kita Ayo kita depan Wifi Hai nah disini sudah muncul tenda A2 E370 Ayo kita pilih Hai nah kita pilih ya Ayo kita sudah terhubung Hai lalu kita masuk ke browser Ayo kita Ayo pilih Ayo re. Hai ini ya yang tadi Ayo re. Ayo re.tenda.cn Ayo enter Hai nah inilah Hai tampilannya ya Hai nah hai 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 disini kita akan mengekstankan dari yang ini ya yang paling atas punya kita klik seperti ini lalu di bawahnya klik next nah disini dia minta wifi password kita yang biasa ya biasa kita pakai password apa kita mengikuti itu ya jadi disini kita sudah masuk melalui extender tenda ya bukan lagi langsung ke router tapi sudah melalui extender ini ya jadi kita login melalui ini di hp kita kita masukkan passwordnya setelah masukkan password kita klik finish nah dia proses ini sudah disini dia katakan extender successfully the wifi name of the extender is changed into my chat jadi tadi nama wifi ini nama extender ini adalah tenda ya karena kita sudah login ke wifi kita melalui tenda ini jadi tenda ini jadi tenda ini namanya sudah berganti dengan nama wifi kita ya nah jadi ini sudah sudah berhasil ya terhubung ya kita extend oke itu aja cara memakai extendernya mengkoneksikannya semoga bermanfaat ya terima kasih t t t t t t t